Intro Halo Saudara Pemirsa Saudara-saudara.id Saya sekarang di kampus UNES mengantarkan tim tendensi kita bertanding antar alunya bulan tinggi tapi nanti malam kita akan melantik Aika DPD Jawa Tengah yang akan diketahui oleh Prof. Susanto ini mampir ke rumah inovasi semua seperti apa ya kita lihat rumah inovasi di kampus saudara kita ternyata banyak orang berinovasi inovasi itu kelihatannya adalah mau melakukan sesuatu hal yang baru, dia dilakukan hal yang baru ini kita tanya kepada calon ketua DPD kita Halo Prof. Susanto, Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini dinamakan rumah inovasi ya apa ini yang semangatnya, hero-nya apa mendirikan rumah seperti ini Ya, jadi kurang lebih UNES memiliki satu apa namanya, cita dan citra yang ingin dibangun bahwa kita ini ke depan akan menjadi ingin menjadi salah satu peruburan tinggi yang memiliki kapasitasi inovatif yang sama dengan yang lainnya Oke, iya, iya, tapi nyatanya bisa dikomersialkan saya tertarik dengan ini, 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 ini batik ini yang saya cim ini mudah-mudahan nanti bisa beli ini itu adalah idaman batik kita nah, pernahkah ada lomba dikunjungi orang atau apa ini gimana sosialisasinya Prof? iya, jadi rumah inovasi ini terbuka untuk umum oke di kalangan pelajar itu hampir 2 hari sekali itu datang ke sini dari mana-mana seluruh Jawa Tengah bahkan dari Jakarta, Jawa Barat, jenis ya, ya paket bis bermenung-menung masuk ke sini iya, itu bagian dari paket travel agent itu ya, barang kalian ya, UNJ juga begitu iya, iya, tapi ini sangat bagus ini sehingga bisa memberitakan bahwa ada inovasi dan juga ada sesuatu yang bisa dilihat yang menginspirasi terima kasih, Prof ini, itulah keterangan ketua DPRD IKA Jawa Tengah Profesor Susanto Profesor Susanto itu dulu adalah alumni UNJ tentu saja nah, ini kita lihat ini, gimana, ini kantor ini yang membawai siapa? Prof. Suci itu? Prof. Suci, jadi dibawa kantor LP2AM ya, ini kantor ini, saudara-saudara ini adalah di bawah kepemimpinan Prof. Suci Yayati neng sih, saya diranya nah, ini adalah juga alumni kita dan tentu saja setelah alumni nanti bergerak insya Allah alumni UNJ, DPD, dan DPP bisa bekerja sama dengan baik dan tentu saja bisa membuat inovasi-inovasi seperti ini ini inovasinya luar biasa kita lihat sebentar nah, ini ini bagian dari inovasi tempatnya bersih dan ini menjadi tempat untuk kunjungan para siswa setiap dua hari sekali ada di sini sayang ini ya, Prof. Suci sedang di rumah kabarnya ada di Malaysia dan tentu saja harapan kita dari DPP setelah DPD Jawa Tengah nanti eksis semua alumni Universitas Ketika Jakarta yang ada di UNES bergerak maju untuk memberdayakan alamatrop, memberdayakan alumni dan juga memberdayakan masalah ini bagian setelah sekilas kunjungan kita ke DPD alumni kita Jawa Tengah kebetulan yang beliau adalah guru besar UNES sehingga kita bisa akses ke sini kalau saya bisa video ini sampai ke tangan anda ini adalah berkat sentuhan tangan kreatif dari editor channel kita yaitu Mas Heri Teguh Yono dia adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi dan saudara-saudara jangan lupa kita nanti memiliki kepengurusan DPD Jawa Tengah untuk otak-otaknya adalah ada di UNES ini yang kebetulan personilnya adalah menjadi orang-orang bergerak UNES ini adalah tokoh-tokoh UNES yang Bapak-Bapak Rektor zaman dulu Bapak Teguh Mono, Pak Hari Mulyono Bapak Teguh Pak Nuryampo dan ada di sana juga mantan-mantan rektor yang sudah diabadikan di rumah inovasi ini siapa itu? ini Pak Rasti nah ini Pak Rasti ini adalah rektor zaman saya juga rektor ini juga ya Pak Tri, Pak Hari Trisukito dan Pak Teguh Mono generasi berikutnya Bapak Teguh generasi berikutnya yang sekarang sudah tidak mendapat begitu saudara, sampai ketemu lagi dengan Suyanto.id sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati